selamat menikmati bayi happiness gitu kan ternyata buat gue happy ya ada uang banyak gue seneng gitu happy gak? atau ada beberapa yang gue punya uang banyak tapi kok gue masih ngerasa keluar kalau kita menikmati hasil apa yang dari apa kerja keras kita itu pasti pasti happy lah ya maksudnya gue tau dimana gue harus spend uang yang hasil dari gue sendiri gitu ada lah ya sudah dikategorikan ya ini uang untuk ini ini uang untuk entertainment ini uang untuk buat liburan buat anak sekolah buat ada dong apalagi aku emak-emak ya kan? yang paling besar budgetnya kemana? liburan sebenernya gak perlu gue tanya sih sebenernya cuman penasaran aja sama gak sih ternyata kita sama jadi tapi kan dari yang kecil-kecil banyak sepanjang tahun itu dikumpulin untuk liburan tahun depan kalau gue suka kayak gitu jadi liburan sama keluarga itu biasanya setahun minimal satu kali eh gitu tuh harus ada karena kan kita kerja-kerja terus masa sih keluarga pasti pengen ada waktu bareng-bareng jadi gini kalau dulu itu kayaknya setiap dapet uang tuh abis abis ya bener-bener entah ada dimana itu ya kita udah kumpulin gitu nggak ngumpulin juga sih kok ada aja gitu ya rezekinya tapi abisnya juga juga umur berapa hingga akhirnya tersadar gue harus nabung nih setelah gue punya anak itu ya udah mulai ya udah mulai disini oh ternyata ternyata ada yang harus dipikirkan selain gue gitu ya gitu jadi ya pada akhirnya memang nabung itu perlu investasi itu perlu oke iya ternyata memang harus oke kalau kita ngomongin masalah keuangan lagi kita kan dulu kan ada namanya kartu kredit ya Miya dulu pernah menggunakan itu gak sih? masih, masih pakai sampai detik ini bagaimana managenya? kalau aku supaya kita gak jebol makanya itu kan orang banyak bilang nah orang tuh kayak enakan iya kan jadi punya dia pikir itu duit dia kartu kredit itu kan lo ngutang dan lo akan bayarnya nanti oke jadi kalau aku itu hanya pakai kartu kredit di saat perlu saja jadi kartu kredit itu hanya untuk bahasa gue save for rainy day jadi kalau nanti pada saat hujan deras banget gue baru akan beli payung pakai itu gitu loh oke oke ketika gue gak perlu gue gak akan pakai back up lah ya jadi kayak misalnya gue pakai kartu kredit yang kalau gue bawa ke luar negeri kartu kredit itu bisa bayarin biar rumah sakit di sana nah nah atau gue harus beli kalau pakai kartu kredit itu menjadi ada apa diskonnya kayak gitu-gitu berapa kartu kreditnya sekarang? ah satu satu itu limitnya satu aja karena gue tahu bahwa gue akan sangat kesulitan pada saat gue boncos gitu loh iya sih dulu di masa lalu gue pernah ada gitu kayak telat bayar di teror sama debt collector segala macam cuman gara-gara gue telat bayar nah gue gak mau lagi kayak gitu uang maat ah tapi bayarnya ah gitu lah suka kayak gitu kan namanya juga manusia jadi buat mengukur diri jadi berarti kartu kredit ini sebenernya buat Mia kemudahan atau menambah dunia dalam perhutangan mungkin yang kedua tapi sekali lagi kalau lu bisa memanagenya itu akan jadi hal baik karena kan pada saat lu kayak ya itu tadi ada promo-promo di dalam kartu kredit yang lu bisa manfaatkan itu oke tadi kan kita ngomongin juga masalah tentang apa ya mengelompokkan dana-dana kita gitu ya satu buat anak satu buat liburan satu buat ini satu buat skincare perawatan iya dong di Jakarta gitu kan masih banyak polusi udara yang bikin kita ini kan gitu terkendala gak mungkin sudah atau harus ada yang ini gali lubang tutup lubang misalnya bulan ini yang ini biaya ini lebih mahal nih oh gua backup dari skincare skincare sekarang gak perlu lagi gitu mungkin kalau ya mungkin ada sih ada sih tapi gak gak banyak nah kalau kita sudah pandai mengelompokkan itu rasanya akan menjadi sulit untuk karena gini begitu lu ambil dari titik yang satu yang itu kan bolong lu harus isi lagi dengan yang lain itu jadinya berantakan juga karena temen gua ada tuh dia pintar banget manage keuangannya jadi dia punya dompet besar jadi memang banyak selipannya banyak gitu ya selipannya banyak disini uang laundry disini uang untuk main disini untuk liburan jadi ketika misalnya dia sebulan ini misalnya dia gak ngelondrinya banyak gitu jadi kan ngelondrinya kan sisa betul jadi dia poya-poyanya si laundry ini gitu loh oke bagus juga temen lu ya jadi sepinter itu gitu sampai ah wosep ini dia manage keuangan nah itu udah bagus banget nanti pada saat dia punya bisnis besar atau apa itu pasti bagus deh dia ngelolanya oke ya jadi memang gini kalau aku melihatnya pelajaran kepada bagaimana kita memanage keuangan itu sebenernya ada dalam diri kita sendiri lo gak bisa duplikat orang lain juga karena kebutuhan kita kan masing-masing beda-beda ya gitu loh nah kalau aku paling biasanya yang sering kepake itu kalau bisnis ketika kita kurang biayanya sedikit-sedikit ambil uang dapur gitu tapi kan sebenernya gak boleh jadi memang harus terpisah uang bisnis dengan uang di rumah itu harus memang harus dipisahkan gitu ya biar kita bisa manage sebagus mungkin gitu ya betul ini kalau kita ngomongin masalah I.O tadi I.O kan juga masih berjalan sampai dengan sekarang gitu ya terus yang lainnya juga ada ini I.O kan ada karyawan-karyawan nih ada tim yang harus dipenuhi kebutuhan kewajibannya gitu kan terkadang misalnya nih ada di salah satu klien yang mungkin belum bisa membayarkannya di depan oh banyak jangan salah jangan disebut udah gantung nih udah di ujung ada yang biar bayarnya di terakhir belakangan gitu kan dan sementara kan kita harus memenuhi kebutuhan karyawan dong itu Mia ngambil dari mana sih atau harus pinjam kah atau gimana keuangannya jadi gini Mia ini juga punya ada 1-2 bisnis yang tidak ada kaitannya dengan I.O yang nanti dia juga akan menghasilkan dan itu bisa menutupi itu yang pertama yang kedua biasanya model-modelan event dan lain-lain itu biasanya kami punya investor oke gitu jadi ada yang mendanai lalu kami akan berbagi dengan dia ya itu udah biasa sih sharing profit dan lain-lain itu harus dilakukan karena kalau nggak kita bisa mati kutu gitu kan event kadang-kadang ada yang nilainya besar sekali yang secara finansial mungkin dia pribadi nggak sanggup jadi kita harus bekerjasama dengan investor biasanya ada pencapaian yang belum tercapai belum misalnya dulu pengen buat I.O. sekarang udah ada I.O. pengen jadi ini sudah ada ada nggak yang belum yang mungkin lagi di mau dijalankan proyek baru aku sekarang lagi pengen jadi promotor sih oh promotor itu kan bentuk lain lagi dari I.O. ya kalau ini kan dia nyelenggarai satu acara yang besar kayak konser ngedatengin artis dari luar negeri itu pengen banget sih cuman belum kesampean karena kayaknya agak rumit ya harus belajar ya sama alinya lu bisa nggak? coba gue belajar sama lu ini mau belajar ngumpulin cuan sebenernya dari ya gimana caranya gitu kan ini minta ajarin lagi ya intinya itulah maksudnya masih dalam koridor yang sama tapi pengen bisnisnya itu lebih besar lagi supaya cuannya lebih besar lagi kita pengen tahu nih masyarakat juga kira-kira mereka dalam pengelolaan keuangan gimana ya sama nggak sih dengan kita gitu ya ini dia tayangannya kalau yang sudah ya mungkin yang sudah dilakukan untuk saat ini mungkin kalau ada sisa-sisa income per bulan itu saat ini nabung dalam bentuk uang terus nanti kalau misalnya ada pemasukan-pemasukan misal di luar rutin bulanan itu saya lebih seneng beli itu logam mulia lagi seneng terus jujur disini juga sempet langsung mutusin ya udahlah ambil rumah aja gitu ambil KPR aja karena kalau menurut saya sih daripada gitu kan saya bukan asli sini daripada saya ngontrak saya nggak dapet apa-apa gitu jadi mending yaudah beli rumah aja toh misalnya pun saya nanti tugasnya dipindah kemana-mana tuh rumah nggak akan hilang nggak akan busuk gitu sih lebih kayak gitu kalau caraku biasanya sih ke lebih ke investasi logam mulia sih itu aja yang sekarang dilakukan adalah menabung dan juga mengikuti asuransi terkadang teman meminjam atau saudara itu juga yang jadi budget-budget di luar kebutuhan pokok itulah yang terkadang suka mengganggu kalau nabung itu kalau masalahnya karena saya udah berumah tangga ya yang paling sering itu mungkin pengeluaran buat anak ya entah tiba-tiba anak sakit entah tiba-tiba harus kontrol apa atau beliin apa terus mungkin yang di rumah ya orang tua misalnya ternyata harus butuh sesuatu dan saya harus membantu itu ternyata yang udah masuk ternyata keluar lagi gitu gitu itu sih hal-hal yang mendadak pengeluaran-pengeluaran mendadak itu sih kadang yang agak kalau mengganggu sih enggak cuma kadang uang udah masuk ke tabungan tapi ternyata oh ini harus dipinjam dulu nih buat ini gitu itu aja sih kalau yang mengganggu rencana tabungan tuh kadang apa ya lebih ke lebih kesusahan nahan diri aja sih gitu kayak misalnya ya bener-bener shopping kalau lagi oh kadang kalau lagi ke ke mall atau kemana kayak ada sesuatu yang ini seharusnya nggak gue beli jadi jadinya kebeli gitu ya itu dia tadi pendapat dari berbagai warga gitu ya terkait dengan masalah finansial mereka dan kira-kira untuk masalah hari tua kita nih gimana gitu ya apa yang harus kita persiapkan gitu nah kalau ngomongin masalah ini harus ada expertnya harus ada yang ahlinya gitu ya sudah ada nih sama saya ada Paroki Lawrence dari Corporate Relations Bank Artagraha Internasional apa kabar Paroki Baik Mas Ishak salam kenal Halo Mas Rekki ya salam kenal Pak tadi kita ngomongin dengan Mian ya ya masalah terkait dengan pendapatan hutang cita-cita uh beri banget yang nomor 2 nih hutang itu ya kalau pendapatan mah happy gitu invest kita cita-cita mah ya malamun aja gitu kan tapi kalau hutang wah itu berat banget Pak Paroki oh gitu kita takutnya kalau kita berhutang tapi kan kita bingung bayarnya dimana gitu sekarang kan banyak-banyak kan terkira dengan pinjol betul lain-lainnya gitu kan nah kita mau lihat dari sudut pandang Pak Roki nih dari segi Pak Roki sendiri dari yang dari perbankan lah gitu ya terkait masalah ini apa nih Pak pendapatan hutang cita-cita korelasinya Pak ya oke makasih Mas Ishak Mbak Mia ya memang pendapatan hutang cita-cita ya itu bagian dari hidup manusia ya idealnya pendapatan ya tentunya pendapatan setinggi-tingginya ya kan hutang sederhananya kalau bisa nol gitu tapi cita-cita keinginan wah gitu kan ya jadi manusiawi ya mas semua seperti itu Mbak Mia jadi memang bagaimana kita mindset kita membalancing jadi bukan menyesuaikan menyesuaikan pendapatan dengan biaya-biaya kita malah sebaliknya seharusnya biaya-biaya kita expand kita yang menyesuaikan dengan pendapatan bener kan Mas ya gitu juga dengan cita-cita karena memang siklus hidup manusia waktu beker ya waktu hidup ya di dunia dengan berbagai macam apa pilihan karir baik sebagai karyawan ataupun sebagai wira swasta dia kan ada tahapannya baik tahapan awal masih disupport orang tua ya kan ketergantungan uang jajan dari orang tua lalu tahapan berikutnya udah mulai bekerja lalu dapat gaji pertama ataupun kalau dia wira swasta sudah mulai dagang udah mulai ada omset ya kan udah mulai ada pendapatan lalu tahapan berikutnya dia mulai eh stabil jadi stabil artinya pendapatannya cukup meng-cover kebutuhan pokok dan sudah ada sisa untuk ditabung ya kan udah mulai ada eh ini lalu berikutnya kebebasan jadi bebas artinya secara finansial dia hutangnya udah mulai dikurangin ya kan hutang-hutang kartu kredit kalau ada pinjol juga misalnya udah mulai dikurangi lalu tahapan berikutnya aman jadi tadi dari sisa eh tabungan dia udah bisa investasi hasil investasinya sudah bisa meng-cover kebutuhan eh pokoknya nah yang terakhir ini yang eh menjadi keinginan kita semua eh financial freedom finansial freedom akhirnya secara investasi sudah bisa meng-cover seluruh kebutuhan hidupnya jadi udah pasif income ya jadi udah ya ibaratnya ya tadi gak apa namanya gak terlalu ngoyo tapi uang datang sendiri datang sendiri cover semua kebutuhannya termasuk hobi maupun cita-cita mau apa leisure ataupun pendidikan apa ya itu kayaknya impian kita deh ya iya iya oh amin ya eh tapi menarik loh itu tadi yang financial freedom ya ya gak sih bener-bener itu apa sih sebenernya pengertian financial freedom itu sendiri dari kacamata keuangan betul ya kalau dari secara umum yang disebut financial freedom ya kalau kita udah punya pasif income yang tadi Mas Ishak bilang ya kita gak usah ngapa-ngapain tapi iya investasinya udah kerja investasinya udah kerja udah menjadi apa namanya menjadi motor ya untuk cover seluruh kebutuhan hidupnya apa saja sih pak produk pengelolaan apa ya pengelolaan keuangan atau investasi biar seperti yang kita bilang tadi itu ya ya ini kan kita di Jakarta nih anak-anak kaula muda gitu kan yang di Jakarta lah ya pak ya sepertinya pendapatan dengan pengeluaran kayaknya lebih besar pengeluaran gitu daripada pendapatannya ya iya tapi jangan jawab dulu pak nanti kita akan kembali lagi usai yang satu ini jangan kemana-mana intar depan titan 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 Terima kasih.